Di media sosial, publik ramai-ramai mempertanyakan dan mengulik dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream yang diterima Kaesang Panarep. Kasus ini mencuat ketika rekaman video yang disebut sebagai Kaesang dan istrinya Irina sedang berjalan keluar dari pesawat jet pribadi, sementara barang bawaan mereka langsung dimasukkan ke dalam mobil, beredar luas di hampir semua platform media sosial. Mayoritas pengguna media sosial menunjukkan respon negatif terhadap adegan yang terlihat di video tersebut. Salah satu yang disorot yakni barang bawaan mereka langsung dimasukkan ke dalam mobil yang sudah menunggu tanpa melalui pemeriksaan Beacukai. Hal ini menunjukkan keingin tahuan publik yang amat tinggi. Maka memang sudah wajar publik menuntut klarifikasi dari pihak otorita bandara dan Beacukai atas peristiwa tersebut. Meskipun mereka anggota keluarga presiden, bukan berarti mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sedemikian istimewa. Menindaklanjuti video viral tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan bukti dugaan gratifikasi rupa fasilitas perjalanan ke Amerika Serikat dengan jet pribadi yang dinikmati oleh Kaesang Panarep serta istrinya Irina Gudono. Bukti itu diserahkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui email. KPK pada akhirnya buka suara. Wakil Ketua KPK Alexander Maravata menegaskan, semua orang berkedudukan sama di mata hukum walaupun itu keluarga presiden. Ia memerintahkan anak buahnya menelisik lebih dalam dugaan kasus gratifikasi ini melalui Direktur Gratifikasi dan Direktur LHKPN. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebetulnya kan juga sempat viral juga kan. Tas-tas branded gitu ya, yang ada helmet, ada hitung, ada dair, dior gitu kan. Nah, kita berpensi ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Saat nama Kaisang masuk dalam radar KPK, ini merupakan sinyal kuat bahwa akhir kekuasaan Jokowi bakal berakhir dengan landing yang sangat keras karena dihantui persepsi negatif. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Berpidato selama kurang lebih 47 menit, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang haus kekuasaan. Mereka, kata Prabowo, hendak mengatur negara dengan kekuatan lain di luar kepentingan rakyat. Prabowo tidak secara spesifik menyebutkan mereka yang haus kekuasaan yang ia maksud. Dalam pidato soal haus kekuasaan, Prabowo mengatakan politikus yang baik adalah mereka yang mampu meraih kekuasaan dengan izin rakyat. Dia menuturkan, Seseorang yang ingin berkecimpung di dunia politik harus mendapat dukungan dan mengetahui hal apa yang diinginkan publik. Sebab politik adalah kendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pidato Prabowo ini dinilai seperti pisau bermata dua. Bisa diarahkan ke penguasa yang sedang memimpin, namun juga bisa ditafsir secara umum. Yang jelas, secara timing atau waktu, pidato presiden terpilih ini bertepatan dengan isu pengambil alihan Partai Golkar dan dinasti politik yang sedang menjadi sorotan publik. Isu retaknya hubungan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Jokowi memang lagi santer diperbincangkan. Prabowo dikabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang Pilkada setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Kabar itu diungkap eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Abaludin. Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Meski tak bisa memastikan kebenaran tersebut, Hamid meyakini bahwa Prabowo memang betul-betul marah. Keyakinan itu merujuk dari sikap bakil ketua DPR sekaligus elit Partai Gerinra, Sufmi Dasko Ahmad yang tiba-tiba balik badan mengumumkan penesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Jadi kita harus lebih pantin lagi soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Partai Golkar, salah satu kekuatan politik utama Jokowi kini sedang menghadapi kecolak internal. Gugatan terhadap hasil munasluk atau musyawaran nasional luar biasa menunjukkan adanya perpecahan di dalam partai. Apalagi keterpilihan pahlil diyakini banyak pihak sebagai titipan Presiden Jokowi untuk mengamanutkan posisi dan kebijakannya saat tidak lagi berkuasa. Gugatan kadir dan pengurus Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat resmi didaktarkan pada Kamis 22 Agustus 2024. Koalisi Indonesia Maju sebagai kendaraan Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya solid kini menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Pecahnya koalisi ini bisa menjadi ancaman besar bagi stabilitas politik di sisa masa jabatan pemerintahan Jokowi. Ketika koalisi ini mulai kehilangan kesatuan, kebijakan pemerintah bisa saja tersandra oleh konflik internal di antara partai-partai pendukung. DPR batal mengesahkan revisi undang-undang pilkada yang isinya berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi setelah berbagai elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Kutusan MK itu menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan calon oleh KPU sehingga membuat ketung PSI kaya sangat pengarif tak bisa lagi maju dalam pemilihan gubernur. Saat mayoritas fraksi di DPR menerima putusan MK tersebut, maka ini menjadi sinyal melemahnya pengaruh politik Jokowi di Parlemen. Munculnya gerakan masa yang masif di berbagai daerah menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi. Ini bukan hanya tentang ketidakpuasan, tetapi juga tentang potensi instabilitas sosial yang bisa berhujung pada kerusuhan atau penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi. Di era digital, opini publik banyak dibentuk oleh media sosial. Dengan meningkatnya kritik terhadap Jokowi di berbagai platform media sosial, jelas ada gelombang ketidakpuasan yang makin besar. Konten-konten yang memojokkan pemerintah bisa mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Partai-partai yang selama ini dianggap sebagai loyalis pemerintah mulai menunjukkan sikap berhati-hati. Sebagai contoh, PSI yang membatalkan pencalonan tertentu bisa dianggap sebagai langkah taktis untuk menjaga jarak dari kebijakan yang mungkin sedang tidak populer. Ini bisa menjadi tanda babah partai-partai mulai memikirkan masa depan mereka pasca berakhirnya pemerintahan Jokowi. Tak hanya itu, media-media mainstream yang sebelumnya cenderung mendukung pemerintah kini mulai berani memberitakan narasi yang kritis terhadap Jokowi. Ini bisa menunjukkan perubahan sikap di kalangan elit media yang melihat adanya peluang atau kebutuhan untuk bersikap netral atau bersikap kritis mungkin karena melihat perubahan arak angin politik saat ini. Indikasi-indikasi ini bisa menjadi sinyal bahwa masa depan politik Jokowi berada di Kujung Tanduk. Sebagai pemimpin yang sudah dua periode menjabat tantangan-tantangan ini bisa saja mempercepat akhir yang kurang baik bagi pemerintahan Jokowi. Namun perlu diingat bahwa politik selalu dinamis dan apapun bisa terjadi di hari-hari yang akan datang. Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.